Hai guys jumpa lagi dengan saya Trisna dan kali ini saya akan mereview tentang kebun panili saya yang gagal Jadi tidak selamanya semua panili-panili saya itu berhasil ada juga panili saya yang gagal Jadi seperti apa dia kebun panili saya mertaik ikuti suami saya ini Nah ini sebenarnya nggak gagal semua ada beberapa yang berbuah seperti ini tetapi banyak diantaranya yang busuk batang nah ini contohnya terhadap ini guys jadi yang busuk batang ini sudah kita tebang-tebang nih kalian lihat di bagian bawahnya yang ini dia busuk seperti ini dan yang ini sudah harus kita cabut dan jangan kita tanam lagi karena kalau ini kita tanam lagi kemungkinan besar setelah dia besar dia akan busuk batang lagi jadi percuma aja nanti buang-buang waktu untuk menanam yang seperti ini ya jadi kalau punya ada yang busuk batang seperti ini kita buang hanguskan itu lagi nah itu lah itu adalah yang busuk-busuk batang lagi nah jadi busuk batangnya di sini karena musim kemarau yang panjang jadi bukan kalau biasanya kemarin-kemarin itu busuk batangnya karena hujan hujannya itu deras sekali sehingga dia lembab menyebabkan dia busuk batangnya tetapi ternyata ada busuk batang juga jadi lebih ke kering dia jadi bukan busuk batang artinya kalau yang musim kemarau itu dia mengering mengering batang-batangnya dari batang utama yang paling bawah yang mencari akar itu dari sana dia akan mengering sampai ke eh gininya sampai ke terus dia mengering-mengering gitu jadi itu sudah enggak berhasil kita gini kan kita eh kita kembangkan lagi yang seperti itu kita harus cabut saja lalu kita ganti dengan pohon yang baru dan ingat jangan yang seperti itu kita tanam lagi karena hasilnya nanti setelah dia besar memang dia berhasil tumbuh dan berakan lagi tetapi dia pasti akan busuk batang lagi itu dari pengalaman saya ya jadi kalau kita menanam yang sudah pernah busuk batang seperti itu kita tanam batangnya itu ya walaupun batangnya masih segar kita tanam lagi itu berhasil tumbuh dan memang dia bisa membesar tetapi dia akan busuk batang lagi di kemudian harinya jadi yang seperti itu lebih bagus kita hanguskan kita cari lagi bibit-bibit yang baru yang seluruhnya yang bagus yang tidak pernah busuk batang itu yang harus kita tanam-tanam lagi nah seperti kalian lihat ini ini tuh udah nih udah busuk-busuk batang nih ini sudah kita cabut-cabut nih kalau kalian lihat kan enggak ada gininya ini masih bisa kalau kalian pikir ini masih bisa ditanam jangan ya guys itu di bagian bawahnya itu sudah dapat sudah penam busuk batang ini kita harus buang-buang nah itu sudah kosong guys jadi panili satunya disini banyak ada panili ini sudah panili tiga tahun lebih hampir 4 tahun udah 4 tahun Pak ya disini Pak 3 tahun ya Bapak Hah 3 tahun udah 3 tahunan ini ini sudah panen berapa kali sudah kita panen itu udah dua kali itu dua kali panen guys yang sudah sini ini sudah dua kali panen kita dua kali panen tetapi sekarang dia mengalami kekeringan karena musim kemarau panjang yang sangat panjang sekali dan kita tidak bisa tidak sanggup untuk menyiram semua pohon saking luasnya lahan panili kita jadi di sini kering banyak sekali ini yang paling jauh ini tempatnya dan tidak bisa kita selamatkan jadi ini sudah kosong 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 yang masih hidup ada di sana beberapa yang masih hidup yang baru yang sudah kita tanam-tanami lagi juga sudah ada tetapi kebanyakan disini hati gagal guys gagal nah itu lihat suami saya sedang mulai menancapkan pohon berere itu akan kita pakai untuk tanam panili berikutnya jadi langkah kita berikutnya adalah untuk mencari sulur-sulurur panili yang masih bagus dan sudah mulai panjang dan itu akan kita tanam-tanam nanti berurutan seperti itu jadi yang di atas atas itu adalah panili-panili yang baru kita tanam waktu ini itu itu masih hidup ya tetapi banyak diantaranya yang sudah sudah mati juga sudah kekeringan dan gagal kita buat lahan panili baru lagi jadi seharusnya kalau ini sudah berbuah lagi sudah panen lagi ini kayak harusnya harusnya paling banyak ini menghasilkan buah panili karena kemarin-kemarin itu buah panili disini banyak sekali luar biasa kita dapat panennya disini adalah panili pertama yang kita tanam tetapi untuk periode ini gagal panen gagal lahan bahkan bukan hanya gagal panen lagi karena sampai pohonnya busuk batang dan mati jadi di sebelah sini kita akan mulai untuk menanam ulang panili disini ya guys ya ini kemarin mertua saya ada sedikit kesilakaan jadi dia jatuh dan kakinya bengkak gitu guys dan jadinya untuk membuat lahan baru ini kan harus kita cangkul kita gituin jadi kita menunggu pegajian kita menyewa orang untuk mencangkuli lahan-lahan ini biasanya kita akan melakukannya sendiri tapi karena kemarin ada pelakaan seperti itu dia istirahat total dan kita pelan-pelan saja untuk membuka lahan disini nah disini sudah kita siapkan batang-batang beriringnya ini ini batang pohon beriring batang pohon beriring yang sudah kita siapkan ini akan kita pakai sebagai anjar atau sebagai rambatan dari pohon-pohon vanili yang nanti kita akan tanam disini nah itu dia sudah kita siapkan disana kita tinggal nunggu nunggu batangnya tanahnya ini kita 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 gamburkan sedikit lalu kita kembali menata sehingga dia bisa kita buatkan lahan panin yang baru ini kita sudah mulai tancap-tancap disini banyak sekali sudah tancap-tancap dan sudah rapi sekali kita tancapnya supaya dia berurutan nah disini ini sudah berbuah yang ini yang yang berhasil bertahan guys jadi sudah berbuah ada beberapa yang berhasil bertahan coba kita lihat di atas nah ini jadi nggak semuanya mati di bagian pinggir-pinggir yang agak lembab dia berhasil hidup tetapi yang di bagian tengah-tengah itu rata-rata mati semua ini sudah layu sekali ini layu sekali jadi musim hujan itu baru saja mulai minggu ini jadi sebelumnya itu kering sekali tidak ada hujan sama sekali tidak ada air ini apakah berhasil hidup atau enggak ya ini sudah berbuah guys paninnya sudah berbuah tapi ada yang kayak gini nih kering ini gara-gara kemarau 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 itu ini sudah kering sekali nah apakah ini berhasil bertahan atau tidak kayaknya sih bertahan kalaupun ini ada yang rusak sedikit tetapi yang lainnya masih hijau kayaknya ini bakal hidupin guys masih hidup kayaknya bertahan karena di bagian bawahnya ratanya masih hijau jadi belum busuk belum kering jadinya kayaknya dia akan bertahani yang ini baru-baru mulai tanam pohon-pohonnya yang sebelah atasnya juga ini yang baru-baru mulai kita tanam jadi yang awal yang tiga tahunan putus di tengah-tengah habis semuanya tidak ada yang bersisa nah tapi tidak apa-apa kita akan mulai tanam lagi jadi jangan terlalu worry dengan hal-hal seperti itu jangan sampai itu mematahkan semangat kita untuk berkebun nah kita lihat sebelah sini oh yang sebelah sini ini sudah mulai berhasil ber buah nah kalau yang sebelah sini ini ini bukan yang tiga tahunan itu ini yang lebih 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 baru-baru kita tanam ini sekitar dua tahunan ini tapi sudah batangnya bagus sekali udah tumbuh nih sekitar bagian atas ini ini yang baru-baru kita tanam sekitar satu tahun dua tahun itu yang dua tahunan sudah mulai berbuah dan berbunga seperti berbunga dan berbuah seperti ini nah ini bagian atas yang sudah lama-lama begininya pohonnya yang sudah tiga tahunan itu yang mati di bagian bawah kita sudah nansapkan pohon berere lagi tuh pohon berere banyak sekali jadi tinggal kita tambah-tambah saja nanti di sekitar sini akan ada pohon-pohon yang baru ditanam dan sudah lama jadi nanti akan ada yang berbuah ada yang baru tumbuh ada yang baru kita berstressing jadi tidak akan barengan di sekitar sini karena kejadian busuk batang eh busuk batang tapi kering batang kering batang akibat musim kemarau panjang nanti disaksikan saja video-video saya berikutnya dan lihat perkembangan dari pohon-pohon panilisa ya ingat like comment dan subscribe ya terima kasih sudah menonton